Pantauan kedua ini terkait dengan konflik agraria. Ratusan masyarakat di wilayah Kabupaten Muarujambi yang berkonflik agraria datangi kantor Kejaksaan Negeri Muarujambi. Masyarakat tersebut merupakan petani di desa Satean, Kecamatan Kumpeulu, dan desa Sekumbang, Kecamatan Taman Rajau. Kedatangan para demonstran ini dengan tujuan menuntut hak atas tanah yang didunggu di Kuaswe, sama perusahaan atas nama PT Era Sakti Wira Pores Tama. Gimana? Lanjutan informasinya? Kita pantau, kita pantauan. Bang Jack! Inilah ratusan masyarakat yang melakukan demo di depan kantor Kejaksaan Negeri Muarujambi. Ratusan masyarakat ini berasal dari desa Sakean, Kecamatan Kumpeulu, dan masyarakat desa Sekumbung, Kecamatan Taman Rajau. Kedatangan para demonstran ini dengan tujuan untuk menuntut hak atas tanah yang diduga dikuasai oleh pihak perusahaan PT Era Sakti Wira Pores Tama. Masyarakat sangat berharap ada kepastian hukum atas tuntutan mereka pada lahan yang kurang lebih seluas 2.257 hektare. Dan menurut mereka ada semacam dugaan, keterlibatan, oknum, makyakannya. Diketahui lahan seluas kurang lebih 2.257 hektare ini digunakan untuk perkebunan kelapa sawi. Dengan memiliki jenis-jenis hak kepemilikan tanah antaranya, empat hak guna usaha seluas kurang lebih 1.495,7 hektare, 160 sertifikat hak milik seluas kurang lebih 554,26 hektare, tiga bidang tanah belum terdaftar kurang lebih 61,32 hektare, dan 28 bidang tanah yang tidak diketahui atas haknya, sekitar kurang lebih 119 hektare. Selain hal itu, berdasarkan dugaan di atas, para pendemo meminta kepada pihak Kejaksaan Negeri Morejambi untuk menghentikan proses hukum pidana atas laporan polisi nomor 2.2 LP Garing B Strip 104 Garing 5 Romawi Garing 2022 Garing SPKT Strip C Poldacambi tanggal 20 Mei 2022 dengan lapor atas nama Ridwan Z yang putusan tersebut diduga telah menetapkan tersangka atas nama Abdul Ropur, Aksir, Muhammad Habibullah, Istazi, dan Raden Fusir. Meminta keadilan kepada Kejari, Pak. Kalaupun proses yang kami ajikan ke Kejari ini tidak ditanggap oleh Kejari, kami akan melakukan aksi lebih besar lagi daripada ini. Harapan kami ke depannya untuk ke Pak Kamin untuk menindaklanjuti proses mempihai tanah di Jambi ini. Karena Jambi nomor 2 di Indonesia, Pak. Terus untuk ini, apa namanya, masa hari ini yang diturunkan berapa ini? Masanya? Kejari-sejaran. Perwakilan dari mana saja, Pak? Dari pesan-pesan, sepulang. Pada pesan, 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 pesan. Untuk pendampingan sendiri, itu dari mana saja? Yang pesan akan melakukan aksi lagi di depan yang lebih besar lagi. Nopia Putri Sanjaya, Cek TV, melaporkan. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih.